Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kepada rekan-rekan GMR yang saya banggakan. Nah, pada kesempatan kali ini, nah di sini seperti biasa, saya Roni Anwar akan berbagi kepada rekan-rekan mengenai rangkaian materi yang tentunya merupakan materi-materi yang diberikan oleh guru besar kita semua, Buya Abu Muslim kepada kita. Nah, rekan-rekan, materi pada kesempatan kali ini ini masih dalam rangkaian materi raksajiwa. Nah, ada pun judul pada kesempatan kali ini, di sini yaitu Triloka Dinaraksa. Nah, Triloka Dinaraksa. Nah, di sini guru besar kita semua ingin memberi tahukan kepada kita ya bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan pengendalian diri di dalam kehidupan kita. Nah, di sini guru besar kita pun ingin menyampaikan kepada kita betapa pentingnya kita bisa mengendalikan diri kita. Karena dengan kita bisa mengendalikan diri, otomatis kita nanti bisa mempengaruhi orang lain, kemudian juga bisa mempengaruhi lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi, kuncinya adalah pengendalian diri. Kemudian juga guru besar kita semua ingin memberi tahukan juga kepada kita, rekan-rekan, ya, supaya kita tidak salah fokus ya dalam menjalani kehidupan kita. Nah, dengan materi Triloka Dinaraksa ini, harapannya tentunya nanti rekan-rekan belajar untuk berada dalam fokus yang benar, ya, belajar dalam fokus yang baik, sehingga nanti tujuan dan harapan yang tentunya rekan-rekan inginkan bisa tercapai dengan baik rekan-rekan. Oke, seperti biasa, saya juga akan berbagi selain kepada rekan-rekan, Nah, ini sebagai panduan bagi rekan-rekan tentunya nanti untuk bisa mengambil materi ini, kemudian juga memahami materi ini secara lebih mendalam. Dan bagi rekan-rekan sekarang yang sedang menyaksikan ya di YouTube, silakan rekan-rekan nanti memberikan like, kemudian juga memberikan komentar positif ya kepada materi-materi yang tentunya ingin diberikan kepada rekan-rekan supaya mendapatkan manfaat yang lebih baik tentunya rekan-rekan. Oke, sekarang saya akan berbagi slide terlebih dahulu. Nah, seperti yang tadi saya ukapkan rekan-rekan, judul pada ketempatan kali ini yaitu Triloka Dinaraksa. Nah, ini kita sudah mencapai pada sesi kelima dari Raksajiwa. Jadi, ke depannya kita nanti akan mempelajari materi-materi lain yang kaitannya di dalam ruang lingkup kita di GMRD. Oke, rekan-rekan, next. Nah, pokok bahasa nanti akan kita bahas. Seperti biasa, kita akan mengetahui dulu mengenai pemahaman ya. Jadi, apa itu Triloka Dinaraksa. Kemudian juga nanti kita akan loncat lebih dalam lagi membahas mengenai Triloka Dinaraksa. Kemudian juga nanti kesimpulan dan juga penutup ya. Yang nanti akan diisi oleh quote dari guru besar kita semua yang insya Allah nanti akan bisa memberikan motivasi tambahan bagi kita ketika kita bergerak nanti di lapangan. Oke, kita sampai pada pemahaman terlebih dahulu. Nah, Triloka. Jadi, Triloka ini merupakan kata menjemuk rekan-rekan yang berarti tiga dimensi atau tiga lingkup ya, lingkar kehidupan yang satu sama lain saling mempengaruhi. Jadi, Triloka Dinaraksa yaitu tiga lingkup dimensi yang merupakan lingkup, ruang lingkup manusia dalam membentuk pengendalian diri dan pengaruh untuk mencapai apa yang diharapkan. Nah, di sini sangat jelas rekan-rekan bahwa Triloka Dinaraksa ini mengandung tiga unsur ya, mengandung tiga ruang lingkup yang tentunya harapannya bisa nanti mengendalikan diri kita sendiri sehingga nanti akan memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan, kemudian juga terhadap orang lain sehingga harapannya tentunya kita akan mendapatkan apa yang kita ingin impikan secara lebih efektif kemudian juga secara lebih positif di dalam kehidupan kita. Nah, ini konsep Triloka Dinaraksa. Nah, rekan-rekan bisa lihat di layar ya. Jadi, Triloka ini merupakan tiga lingkar kehidupan. Nah, tiga lingkar kehidupan yang diharapkan nanti bisa membimbing kita ya khususnya di sini, di GMRJ dalam mengendalikan diri sendiri sehingga nanti kita bisa memimpin diri sendiri nah, dampaknya nanti ketika kita bisa mengendalikan diri sendiri nah, kita juga nanti bisa memimpin orang lain dan juga nanti bisa mengkondisikan lingkungan sekitar secara lebih positif. Nah, pada akhirnya tujuannya yaitu supaya kita nanti bisa membimbing diri kita sendiri kemudian juga memberikan pengaruh positif kepada orang lain dalam memberikan atau mencapai impian yang kita harapkan, teman-teman semua. Oke, nah ini sekarang kita lebih dalam akan membahas Triloka Dinaraksa. Nah, Triloka Dinaraksa nah, ini merupakan tiga lingkup ya. Jadi, lingkup ini adalah lingkar kehidupan manusia. Nah, di dalam kehidupan kita, rekan-rekan ada tiga hal ya. Ada yang dinamakan lingkar kendali kemudian juga ada yang dinamakan lingkar pengaruh kemudian juga ada yang dinamakan dengan lingkar peduli. Nah, di sini guru besar kita semua ya memberitahukan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita, rekan-rekan sekali lagi ya, ada tiga lingkup atau tiga lingkar kehidupan. Yang pertama adalah lingkar kendali kemudian yang kedua adalah lingkar pengaruh kemudian yang ketiga adalah lingkar peduli. Ya, jadi di dalam kehidupan kita ini, rekan-rekan kita pasti akan bersinggungan dengan tiga lingkaran kehidupan ini. Mau, tidak mau. Nah, sekarang tinggal bagaimana caranya, rekan-rekan kita bisa fokus secara baik, secara benar. Jadi, fokus kita mau kemana? Ya, apakah fokus kita seharusnya dilingkar kendali? Apakah fokus kita nanti seharusnya dilingkar pengaruh? Atau mungkin fokus kita seharusnya dilingkar peduli? Nah, di sini guru besar kita semua ingin memberitahukan kepada kita agar kita tidak salah fokus ya di dalam kehidupan kita. Nah, lingkar kendali. Jadi, lingkar kendali adalah segala sesuatu yang bisa kita kendalikan secara langsung. Oke, jadi betul-betul bisa kita kendalikan. Nah, ini rekan-rekan perlu mengetahui apa sih bedanya antara kendali kemudian juga pengaruh. Jadi, kalau kendali ini adalah segala sesuatu yang betul-betul berada dalam kontrol kita. Betul-betul berada di dalam kuasa kita. Nah, kalau pengaruh lain lagi, itu tidak 100% berada di dalam kontrol, kuasa, atau kendali kita, rekan-rekan. Jadi, sekali lagi, lingkar kendali adalah segala sesuatu yang bisa kita kendalikan secara langsung di dalam kehidupan kita. Contoh, apa yang kita pikirkan. Kemudian juga, apa yang kita lakukan. Kemudian, apa yang kita katakan. Nah, ini betul-betul berada dalam kendali kita. Kita mau memikirkan apa, itu kita bisa kendalikan. Kita mau melakukan apapun, itu bisa kita kendalikan. Kita mau mengatakan apapun, bisa kita kendalikan. Kemudian juga, termasuk di sini adalah motivasi, ya. Kemudian juga mood. Kemudian juga keputusan, ya. Apa yang akan kita beli dan kita pakai, misalnya. Kita bekerja di mana. Kita menjadi profesi apa. Bergauh dengan siapa. Nah, ini betul-betul semuanya ada di dalam kendali kita. Jadi, segala keputusan, ya, yang kita lakukan, kita pikirkan, dan kita katakan, semuanya betul-betul berada di dalam kendali kita, ya. Termasuk motivasi diri kita, ya. Termasuk mood kita pun sebetulnya bisa kita kendalikan. Apakah mau moodnya positif, apakah mau moodnya negatif. Sepenuhnya ada di dalam kendali kita. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian, yang kedua adalah lingkar pengaruh. Jadi, lingkar pengaruh adalah segala sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan secara penuh, namun dapat kita pengaruhi, ya. Jadi, lingkar pengaruh ini ada beberapa bagian yang bisa kita kendalikan, tapi juga ada beberapa bagian yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi, kita hanya memberikan pengaruh saja. gitu ya. Jadi, pengaruh, mempengaruhi dengan mereka. Contohnya apa saja? Yang pertama adalah kondisi kesehatan kita. Kita tidak bisa mempengaruhi kondisi kesehatan kita. Kita hanya bisa mempengaruhi atau mengusahakan agar diri kita sehat. Kemudian juga kondisi hubungan kita di dalam keluarga. Kita tidak bisa mengendalikannya. Tapi kita bisa mempengaruhi atau mengusahakannya supaya baik. Kemudian, kondisi keuangan kita. Kita tidak bisa mengendalikan uang supaya datang begitu saja. Begitu kan, rekan-rekan. Tapi kita bisa mengondisikan keuangan kita yang mengusahakan kondisi keuangan kita akan berjalan dengan baik. Misalnya seperti itu. Kemudian juga kinerja tim kita. Kita juga tidak bisa memaksakan jaringan kita misalkan atau rekan kerja kita untuk sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, fungsi kita hanya mengusahakannya supaya selaras dengan apa yang menjadi tujuan organisasi atau koordinat kita. Kemudian juga sikap orang lain yang berinteraksi dengan kita. Kita pun tidak bisa mengendalikan sikap mereka terhadap kita. Kita hanya mengusahakan mereka bisa selaras dengan kita. Termasuk masa depan kita. Kita tidak bisa mengendalikan masa depan kita. Tapi kita hanya bisa mempengaruhi dan mengusahakan agar masa depan kita menjadi lebih cerah seperti itu rekan-rekan. berarti ini masuk dalam kategori lingkar pengaruh. Nah, kemudian selanjutnya nah ini lingkar peduli adalah segala sesuatu yang kita pedulikan namun kita tidak dapat mempengaruhinya apalagi mengendalikannya secara langsung. Jadi lingkar peduli ini betul-betul di luar kendali kita juga betul-betul di luar pengaruh kita. Jadi sulit untuk kita usahakan. Contoh misalkan komentar orang tak dikenal di medsor. Kita tidak bisa mengendalikan atau bahkan kita tidak bisa mempengaruhinya secara langsung. Kemudian juga kebijakan pemerintah. Kita tidak bisa mengendalikan kebijakan pemerintah atau bahkan kita bisa mempengaruhi. Tidak. kecuali kita masuk dalam kejaran pemerintahan. Kemudian juga pandemi. Kita tidak bisa mengendalikan atau mempengaruhinya. Inflasi. Kemudian juga cuaca. Kita juga tidak bisa mempengaruhinya. Kemacetan. Kemudian masa lalu kita. Apalagi masa lalu itu sudah terjadi. Jadi masa lalu. Masa lalu betul-betul di luar kendali kita dan di luar pengaruh kita. Karena memang sudah terjadi. Kemudian di mana kita dilahirkan. Itu juga bagian dari masa lalu kita. Itu betul-betul tidak bisa kita kendalikan. Betul-betul juga tidak bisa kita usahakan untuk berubah kembali. Karena memang sudah berada di ruang lingkup yang sudah terjadi. Jadi ini kita hanya bisa mengetahuinya. Peduli di sini adalah mengetahuinya tanpa bisa melakukan kendali atau memberikan pengaruh. Jadi sekali lagi lingkar kendali betul-betul berada dalam kendali kita atau kuasa kita. Kemudian lingkar pengaruh. Itu adalah segala sesuatu yang bisa kita usahakan dan kita pengaruhi untuk lebih baik dan selaras dengan kehidupan kita. Nah lingkar peduli sama sekali tidak bisa kita pengaruhi bahkan tidak bisa kita kendalikan. Jadi di situ kita hanya tahu saja. Hanya memperhatikan saja. Hanya menyimak saja. Dan hanya mempedulikannya saja. Oke, next. Nah, di sini guru besar kita ingin memberitahukan kepada kita rekan-rekan ya di mana seharusnya fokus kita berada. Apakah tadi ya di lingkar kendali apakah tadi di lingkar pengaruh ataukah mungkin di lingkar peduli. Nah, di sini rekan-rekan ya guru besar kita semua ingin memberitahukan kepada kita ternyata kita harus fokus di lingkar kendali. Jadi difokuskan. Seperti tadi yang diutarakan kepada rekan-rekan semua ya. Jadi lingkar kendali ini adalah apa yang kita pikirkan. Kemudian juga motivasi kita, mood kita, kemudian juga keputusan kita rekan-rekan. Jadi kita harus fokus di sini. Ya, kenapa kita harus fokus di sini? Karena betul-betul bisa kita kendalikan. Jadi kita bisa mengefektifkan kehidupan kita. Ya, tidak menghabiskan energi pada apa-apa yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi betul-betul kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Jadi tepat sasaran begitu rekan-rekan. Fokus pada yang betul-betul kita kuasai. Yaitu tadi motivasi kita, mood kita, pikiran kita, action kita atau gerak kita, kemudian juga kata-kata kita. Itu betul-betul kita kuasai. Nah, di sini guru besar kita semua menyarankan kepada kita semua untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kuasai dan kita kendalikan. Kemudian juga di sini ada lingkar pengaruh. Nah, lingkar pengaruh ini, rekan-rekan, kita luaskan pengaruh kita. Jadi diusahakan untuk lebih luas lagi. Diusahakan untuk lebih selaras lagi. Diusahakan untuk mencapai hal-hal apa yang kita harapkan. Jadi lingkar pengaruh ini kita luaskan pengaruhnya. Jadi kita bisa meluaskan pengaruhnya. Begitu rekan-rekan. Nah, kemudian kalau lingkar peduli, nah, karena memang ini kita di sini hanya penyimak saja, begitu ya, kita hanya memperhatikannya saja. Nah, untuk beberapa hal, nah, perlu untuk kita abaikan saja. Artinya jangan habiskan energi dan atensi di lingkar peduli. Jadi kalau mau rekan-rekan, guru besar kita semua menjalankan kepada kita, kalau kita mau mencurahkan energi kita, curahkanlah pada apa-apa yang bisa kita kendalikan, yang berada di dalam lingkar kendali. Dan kemudian curahkanlah energi kita pada hal-hal juga yang bisa kita usahakan, yaitu lingkar pengaruh. Jadi fokus utamanya adalah di lingkar kendali, kemudian fokus kedua ada di lingkar pengaruh, dan yang ketiga, ini rekan-rekan, jangan habiskan energi kita di lingkar peduli. Jadi intinya ada beberapa bagian yang harus kita abaikan. Oke, next. Nah, ya, lingkar pengaruh dan lingkar peduli ada di luar kendali kita. Ya, jadi tadi lingkar pengaruh, kemudian juga lingkar peduli, itu betul-betul ada di luar kendali kita. Betul-betul ada di luar kekuasaan kita. Jadi kita tidak dapat mengendalikannya secara penuh. Maka mengarahkan energi dan atensi ke sana hanya akan membuat kita merasa tidak punya kendali. Jadi kecemasan, frustasi, stres, marah, dan takut, hal ini sering kali merupakan reaksi terjadi saat kita terlalu banyak memikirkan hal-hal di luar kendali kita. Ya, jadi banyak stres, rekan-rekan. Kemudian juga banyak marah, kemudian juga banyak takut, banyak sedih. Kebanyakan dari kita, kebanyakan dari kita di luar sana, itu fokus pada hal-hal yang sebetulnya tidak bisa kita kendalikan. Contoh tadi, diutarakan di awal, supaya kita ini tidak memfokuskan atau mencurahkan energi kita pada hal-hal yang sebetulnya memang tidak bisa kita kendalikan. Contoh tadi, lingkar pengaruh adalah kondisi tim kita. katakanlah seperti itu. Kita hanya bisa mempengaruhi orang lain. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Misalkan tim kita ada yang loncat. Kemudian tim kita juga ada yang merasa, ada yang keluar misalnya dari koordinat kita dan lain sebagainya rekan-rekan. Pada dasarnya, kalau kita menghabiskan energi pada hal-hal yang seperti itu, nah ini akan membuat kita frustasi, stres, marah, dan takut. Jadi di sini guru besar kita semua ingin menjelaskan kepada kita bahwa fokuslah pada apa yang bisa kita lakukan. Fokuslah pada apa yang bisa kita kendalikan. Tadi contohnya adalah motivasi kita. Meskipun misalnya tim kita motivasinya berkurang, motivasi kita sebagai leader harus tetap kuat. Tapi dengan cara memberikan pengaruh. Mudah-mudahan tim kita juga nanti motivasinya bisa meningkat. Kemudian, lingkar kendali sepenuhnya ada dalam kendali kita. Bila kita ingin merasa punya kendali terhadap kehidupan, maka kita perlu mengarahkan energi dan atensi pada hal-hal yang memang di dalam kendali kita. Nah, jadi kata guru besar kita rekan-rekan, kunci ketentraman batin adalah fokus pada lingkar kendali kita. Berikhtiar seoptimal mungkin pada lingkar pengaruh kita, lalu bertawakal terhadap hasilnya dan lepaskan apa-apa yang ada di lingkar peduli kita. Nah, kuncinya di sini rekan-rekan. Guru besar kita semua sekali lagi ingin menjelaskan kepada kita, jika kita ingin mendapatkan ketentraman di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, maka fokuslah pada lingkar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita kuasai, kemudian kita juga berikhtiar seoptimal mungkin atau berusaha seoptimal mungkin pada lingkar pengaruh kita dengan cara memperluas pengaruh kita, lalu bertawakal kepada hasilnya dan lepaskan apa-apa yang ada di lingkar peduli kita. Begitu rekan-rekan. Nah, di sini contoh, contoh yang bisa supaya kita bisa memahaminya secara lebih mendalam. Nah, untuk dapat meningkatkan, misalnya, untuk dapat meningkatkan jaringan atau rekan kerja kita. Satu, rekan-rekan. Tadi balik lagi, fokus di lingkar kendali kita. Caranya, kendalikan motivasi kita dengan meyakini bahwa kita dapat mendapatkan rekan kerja yang baru atau kita bisa mendapatkan jaringan yang baru. Jadi, di sini fokus pada diri sendiri, fokus pada motivasi kita, fokus pada keyakinan kita, fokus pada semangat kita, rekan-rekan. Dengan satu keyakinan, kita bisa mendapatkan jaringan baru, kemudian juga fokus pada apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita katakan, gitu ya, dengan berkomunikasi secara baik supaya kita bisa mendapatkan jaringan baru. Misalkan seperti itu, rekan-rekan. Jadi, kita mengendalikan diri, ya, kita juga, apa namanya, berfokus pada lingkar kendali, pada segala sesuatu yang bisa kita kendalikan. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, luaskan pengaruh dengan memperbanyak silaturahmi dan jaringan pertemanan. Kalau tadi, yang pertama, kendalikan motivasi kita. Kemudian yang keduanya, luaskan pengaruh kita dengan memperbanyak silaturahmi dan jaringan pertemanan. Nah, disinilah rekan-rekan peran daripada lingkar pengaruh. Ya, dengan cara memperluas pengaruh kita, dengan cara mengusahakan, ya, kita untuk memperbanyak silaturahmi dan jaringan pertemanan. Kemudian yang ketiganya, semakin banyak teman, kepedulian atau perhatian orang lain kepada kita akan semakin tinggi. Oke, nah ini salah satu contoh, rekan-rekan, supaya kita bisa mendapatkan jaringan, bisa meningkatkan jaringan. satu sekali lagi, kendalikan motivasi kita dengan meyakini bahwa kita dapat mendapatkan rekan kerja baru. Kemudian juga, di lingkar pengaruh, ya, luaskan pengaruh kita dengan memperbanyak silaturahmi dan jaringan pertemanan. Kemudian di lingkar penduri, semakin banyak teman, kepedulian atau perhatian orang lain kepada kita akan semakin tinggi. Ya, jadi poinnya rekan-rekan, ya, kendalikan, fokuskan diri pada lingkar kendali dengan cara mengendalikan motivasi. kemudian juga, rekan-rekan, perluas pengaruh kita, ya, di dalam lingkar pengaruh dengan cara memperbanyak silaturahmi dan pertemanan sehingga nanti secara otomatis orang-orang yang ada di sekitar kita mulai memperhatikan kita. Nah, fokus pada lingkar kendali, berikhtiar seoptimal mungkin pada lingkar pengaruh kita, lalu bertawakal terhadap hasilnya. Nah, di sinilah, ya, rekan-rekan semua, guru kita semua ingin memberitahu kepada kita bahwa supaya kehidupan kita bisa lebih tenang, kehidupan kita ini bisa sesuai dengan harapan. Sekali lagi, fokuslah pada apa-apa yang bisa kita kendalikan di dalam lingkar kendali kita. Oke, nah di sini, rekan-rekan semua, ya, tetapkan prioritas. ya, selain daripada tadi, ya, kita membahas mengenai tiga lingkar kehidupan, nah di sini juga, guru besar kita ingin memberitahu kepada kita supaya kita ini bisa menetapkan prioritas yang tepat, ya, dalam kehidupan kita. nah di sini, rekan-rekan, bisa lihat, ya, di sini ada kerumusan, ya, X, goals, kemudian vision, kemudian juga value. Yang pertama, kendalikan diri. Nah, contohnya, cintai pekerjaan kita dengan rutinitas yang jelas, misalkan, tiga, tiga, tiga seratus. Jadi, X ini lebih kepada action kita. Action kita untuk bisa mengendalikan diri kita dengan cara cintai pekerjaan kita dengan rutinitas yang jelas. Ya, jadi salah satu pergerakan kita yaitu dengan cara mengendalikan diri dengan mencintai pekerjaan kita dengan rutinitas yang jelas. Contohnya adalah tiga, tiga, tiga seratus. Nah, untuk mencintai pekerjaan kita, ya, kedua rekan-rekan, ya, goals untuk mencintai pekerjaan kita maka ketahui sasaran kita. Goalsnya kita harus jelas. Jadi, dari tiga, tiga, tiga seratus tersebut, ya, supaya kita cintakan rutinitas tiga, tiga seratus, berarti kita harus mengetahui, ya, goal kita atau sasaran kita. Misalkan, income yang stabil. Ya, jadi sasaran kita, goals kita adalah income kita yang stabil. Sehingga dengan kita mengetahui sasaran, maka kita akan mencintai rutinitas kita di tiga, tiga seratus. Nah, kemudian selain kita mengetahui, ya, pekerjaan kita, rutinitas kita, kemudian juga kita harus mengetahui di sini rekan-rekan sasaran kita. Dan yang ketiga, kita juga harus mengetahui vision, vision, atau memiliki tujuan jangka panjang yang pasti. Misalkan menjadi terapis profesional bersertifikat. Ya, jadi selain kita sekarang memiliki rutinitas yang jelas, misalkan tiga, tiga, tiga seratus, kita juga harus memiliki sasaran yang jelas, misalkan kita, karena kita ingin mendapatkan income yang stabil, nah, kemudian juga kita harus memiliki tujuan jangka panjang. Apa tujuannya, misalkan menjadi trafis profesional yang memiliki sertifikat, kemudian juga memiliki rekomendasi. Nah, jadi jelas rekan-rekan ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah value, prioritas, ya, tentukan prioritas. Nah, tentukan prioritas, rekan-rekan ya, dari kesemua tadi yang saya uraikan, mulai dari ego, dan vision, tentukan prioritasnya. Apa yang benar-benar ingin kita lakukan, ya, misalkan untuk mencapai tadi trafis profesional yang bersertifikat, jadi apa yang benar-benar ingin kita lakukan, misalkan tiga-tiga seratus yang konsisten. Kemudian, apa yang kita anggap benar dan ingin kita perjuangkan. Nah, kita juga di sini, ya, selalu guru besar kita semua, rekan-rekan, yang mengatakan kepada kita, selain juga kita harus mengetahui apa yang ingin kita lakukan, kita juga sekarang harus mengetahui siapa, ya, di belakang layar di dalam kehidupan kita yang ingin kita perjuangkan. Apakah anak istri kita, kemudian juga apakah saudara-saudara kita, apakah kedua orang tua kita, jadi kita harus betul-betul mengetahuinya. Sehingga menjadi daya dorong dan motivasi kita untuk mencapai apa yang kita harapkan. Kemudian, apa yang benar-benar penting di dalam hidup kita. Nah, ini juga harus kita sekarang rekan-rekan pikirkan bersama, ya, apa sih yang penting di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, apakah anak kita, apakah istri kita, apakah orang tua kita. Jadi, betul-betul nanti rekan-rekan, apakah misalkan aktualisasi diri kita, misalkan, ya, jadi nanti rekan-rekan punya pemikiran masing-masing mengenai apa yang penting di dalam kehidupan rekan-rekan. Jadi, mulai saat ini dan seterusnya, rekan-rekan, sekali lagi, ya, kita harus mengetahui apa yang benar-benar ingin kita lakukan. Ya, apakah kita benar-benar ingin menjadi seorang terapis profesional atau tidak, ya, tanyakan lagi kepada diri kita sendiri. kemudian, apa yang kita anggap benar dan ingin kita perjuangkan, ya, apa yang ingin kita perjuangkan, siapa yang ingin kita perjuangkan, kemudian, apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Kita juga harus mengetahui. Nah, sekarang, dengan kita mengetahui prioritas ini, rekan-rekan, sehingga ini akan menjadi daya dorong, ya, bagi kita untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi vision atau tujuan jangka panjang kita. Ya, jadi sekali lagi, rekan-rekan, perlu saya ulang-ulang, ya, setelah saat ini, ya, dan seterusnya, kita mulai harus mencintai rutinitas kita. 3-3-3-100, ya, jadikan itu sebagai sebuah kebiasaan. Kemudian juga, rekan-rekan, ya, agar kita bisa mencintai kebiasaan kita, ya, mencintai rutinitas kita, berarti kita harus punya tasaran, misalkan mendapatkan income yang stabil. Ya, kemudian, jika kita harus memiliki tujuan jangka panjang, yang pasti, misalkan tadi menjadi profesional yang bersertifikat, kemudian, supaya itu bisa terwujud, berarti kita harus punya prioritas yang jelas, yang tadi saya utarakan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini, rekan-rekan, ya, maka berdasarkan bahasan, di atas, kunci untuk ketenangan diri. Jadi, ini guru besar kita semua ingin menguraikannya kepada kita, ya. satu, kenali mana yang ada di dalam kendali dan di luar kendali kita, lalu, arahkan energi dan atensi kita pada hal-hal yang ada di dalam kendali kita. Fokuskan pada apa-apa yang ada di dalam kendali kita, apa-apa yang bisa kita kendalikan. Kemudian, yang kedua, kenali hal-hal penting dalam hidup kita. Apa nilai yang kita anggap berharga, apa saja aktivitas yang kita anggap bermakna. Ya, jadi kita harus mengenali, rekan-rekan, hal-hal yang penting di dalam kehidupan kita, siapa yang penting di dalam kehidupan kita, betul-betul kita kenali. Kemudian, yang ketiga, kenali hal-hal yang tidak penting, tidak bermakna dan tidak selaras dalam hidup kita. Nah, pikirkan cara untuk menguranginya. Jadi, mulai saat ini, coba kita, kalau bisa, rekan-rekan membuat sebuah list atau tulisan, apa yang paling penting, apa yang penting, kemudian juga apa yang tidak penting dan tidak bermakna, ya, sehingga yang tidak-tidak penting ini bisa rekan-rekan kurangi ya kegiatannya, aktivitasnya karena nanti bisa rekan-rekannya bisa mengganggu rekan-rekan dalam mencapai apa yang diharapkan di dalam kehidupan rekan-rekan. Kemudian, yang keempat, ruangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kita anggap penting dan bermakna dalam hidup kita. Dahulukan hal-hal penting sebelum hal-hal yang urgen, dahulukan esensial sebelum hal-hal yang remeh-demeh, dahulukan prioritas sebelum hal-hal yang sepelek. Nah, disinilah guru besar kita semua rekan-rekan ingin menjelaskan kepada kita betapa pentingnya kehidupan kita. Betapa pentingnya orang-orang yang ada di sekitar kita rekan-rekan. Nah, disini pula guru besar ingin menjelaskan kepada kita betapa kita harus menghargai kehidupan kita. Ya, dengan sekarang kita memperhatikan hal-hal yang penting di dalam kehidupan kita dengan memfokuskan diri pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Oke, selanjutnya. Nah, ini sebagai kesimpulan dari pertemuan kita pada saat ini. Nah, ini kesimpulan ini. Nah, ini merupakan quote dari guru besar kita semua. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat di layar. Setiap masalah hadir bersama solusinya. Kendalikan pikiranmu untuk menemukan jawabannya. Hidup kita dibentuk oleh pikiran kita. Kita menjadi apa yang kita pikirkan. You are what you think. nikmati saat kita harus menikmati setiap momen di kehidupan kita dan bertahanlah saat keadaan mengharuskan kita untuk terus bertahan. Nah, disinilah rekan-rekan ya. Sekali lagi guru besar kita ya ingin menjelaskan kepada kita bahwa di setiap masalah pasti ada solusinya. Kemudian juga yang kedua bahwa kita ini tergantung dari apa yang kita pikirkan. Kemudian juga rekan-rekan ya ketika kita memang harus menikmati kehidupan ini ya nikmati kehidupan ini kemudian juga ada satu pada satu waktu rekan-rekan kita harus bertahan pada situasi dan kondisi meskipun situasi dan kondisi tersebut menurut kita sulit. Nah, disinilah guru besar kita ingin menjelaskan kepada kita kita harus teguh bertahan untuk mencapai apa yang kita harapkan dan kita impikan. Oke, terakhir disini rekan-rekan ada salah satu produk ya di kita di GMRJ dari PT-PTW disini ada GMPACE ya ini bahannya dari mengkudu nah ini kepada rekan-rekan semua saya rasa sudah mengetahui produk ini dan mudah-mudahan rekan-rekan semua juga ya sebagai seorang penjual juga sebagai seorang pengguna juga yang baik ya karena pejual yang baik tentunya adalah pengguna yang baik nah GMPACE ini rekan-rekan yang mengandung ekstrak mengkudu yang sebetulnya banyak sekali manfaatnya ya manfaat yang bisa kita ambil dari GMPACE diantaranya memang untuk menurunkan tekanan darah kemudian juga bisa memperlancar aliran darah ya nah disini juga ini bisa untuk mengelastiskan juga pembuluh darah ini banyak sekali manfaat dari GMPACE dengan catatan rekan-rekan mengkonsumsi GMPACE ini dan juga nanti rekan-rekan bisa menyarankannya kepada PJL dengan gangguan-gangguan tertentu yang memang nanti sesuai dengan GMPACE ini oke nah ini sebagai akhir ya dari pertemuan kali ini ya rekan-rekan semua saya disini Roni Yanuar ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan atas semua atensi kemudian juga perhatiannya ya pada pertemuan atau materi ya pada kebetulan kali ini mudah-mudahan rekan-rekan yang menyaksikan tadi dari awal sampai dengan akhir ya materi di Youtube kali ini dengan judul Trilok Kadina Raksa ya bisa mendapatkan manfaat ya sekali lagi bagi rekan-rekan semua yang sekarang ini masih belum paham ya atau juga rekan-rekan masih ingin meningkatkan atau memperdalam keilmuan ya berguna dengan materi pada kesempatan kali ini rekan-rekan nanti bisa mengkoordinasikannya kepada koordinat masing-masing ya atau juga nanti rekan-rekan bisa berdiskusi dengan rekan-rekan ya yang lain untuk bisa membahas materi ini atau rekan-rekan boleh memutar-mutar kembali materi ini nanti di Youtube ya untuk bisa langsung rekan-rekan pahami dan rekan-rekan tentunya nanti bisa di aplikasikan di dalam kehidupan nyata oke rekan-rekan semua saya ucapkan banyak terima kasih sekian dari saya ilahi topik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati